Halo teman-teman, kembali kembali bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi error message yang seperti ini dan disini tertulis the program cannot start because x input 1 underscore 3 DLL is missing from your computer saya gak tau dibaca itu apa ya dan walaupun disini ada tulisan try reinstalling the program to fix this problem sebenernya kalian gak harus reinstall software atau programnya dan langsung aja kita mulai tutorialnya dan software atau bahan yang kalian butuhkan adalah DirectX 9 atau 10 ya saya juga lupa sih sebenernya pokoknya kalian download aja yang ada di deskripsi di bawah deh dan disini saya lupa disini menu compressor deh disini DirectX secara dan kita buka saja DirectX Juni 2010 ya kayaknya ini DirectX 9 ya kalau gak salah gak tau sih pokoknya download aja deh dan kita yang setup ini kalau misalnya kalian mau ekstrak ya bisa sih cuma tinggal ekstrak doang nanti tinggal ekstrak misalnya disini klik kanan disini dan ekstrak kir kalau misalnya kalian mau sih nah nanti nanti bakal muncul kayak gini nanti kalian tinggal install DirectX setupnya kalian cari aja nah ini nih DirectX setupnya nah setelah kalian buka setupnya nanti kalian harus pilih yang I accept ya kalau misalnya I don't accept ya nanti gak akan bisa diinstall ya kan dan kita next aja dan kita next dan next-next doang dan kalian tungguin bisa sampai 2 menit cuman kalau misalnya kalian nungguin untuk nambah sedikitnya itu memang lama cuman begitu nambah nanti bakal cepet nih liat aja lah oke jadi ceritanya kita sudah beres menginstall DirectX nya dan ternyata kalau misalnya di akhir ya bakal ada nungguin juga saya kira cuma di awal doang gitu kan lamanya dan ternyata di akhirnya setelah yang Ijo nya penuh juga masih nungguin lagi oke dan setelah itu kalian finish aja dan kalian bisa menjalankan software atau game yang punya error message seperti tadi ya tapi mungkin aja bisa kalau misalnya kalian mau misalnya kayak di xinput 1 underscore 3 DLL nya itu kalian download kalian masukin ke file gamenya bisa cuman kalau misalnya nanti takutnya ada error message selanjutnya jadi kalian harus cari lagi masukin lagi cari lagi masukin ya kalau misalnya kalian install DirectX jadi itu udah sekalian gitu kan jadi kalian benar capek juga sih cuman kalau misalnya kalian mau capek ya silahkan ya kan dan kita exit saja disini dan sepertinya cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Rai dari tutorial berkasehat dan thanks for coaching bye bye sub indo by broth3rmax